Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Jadi pagi ini masih gelap banget. Tuh masih gelap banget. Jadi aku tuh selalu buka jendela ini supaya ada pertukaran udara dari dalam luar. Dan karena udara di luar kalau jam segini tuh sejuk banget, enak. Seger rasanya. Untuk menghemat energi. Jadi aku mau matiin lampu. Nah guys ini sekitar jam 6 kurang. Udah terang kayak gini. Wow. Tadi gelap banget ya. Dan itu tuh rel kereta dan di bawah sini. Kalau mau dibikin kayak dapur-dapur gitu. Dan yang di sana itu kandang ayam dan kandang bebek. Di rumah aku tuh banyak banget lampu. Banyak banget guys. Oke aku langsung beresin bekas cucian semalam. Jadi aku toro-toroin di rak piring. Dan aku lanjut ke cucian pagi ini. Gak begitu banyak karena semalam udah aku cicil. Karena emang yang makan juga sedikit. Jadi ya cuciannya juga gak pernah banyak-banyak sih. Ini kenapa di rumah aja aku lumayan rapi. Karena aku tadi tuh abis keluar rumah. Jadi ya sekalian aja aku buat videonya. Nah setelah aku cuci piring. Aku biasanya langsung bersihin atau rapihin ruang tamu. Karena malam-malam itu biasanya pada duduk-duduk disini. Tidur-tiduran disini ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya pagi-pagi udah gak ada orang. Saatnya aku ngerapihin, meresin, naroin bantal-bantal di tempatnya. Oh iya aku jarang banget nih bikin video kayak beginian. Ini aku lagi iseng-iseng aja buat bikin video tentang bersih-bersih. Supaya aku juga termotivasi untuk gak tiduran aja. Nah ini kalau aku buka pintu santing biasanya kucing akan langsung naik kayak gini guys. Jadi suka ngagetin gitu loh. Dia tuh langsung naik loncat karena dia stay nungguin sampai pintu itu dibuka. Nah ini bebek-bebek aku soang. Dan disana ada satu bebek kayaknya sakit dia tuh. Terus ini ada burung, burung lovebird. Ini jebak jadi dia tuh masuk sendiri gak jebak sih. Lebih ke tempatnya dia masuk sendiri ke kandang ini. Nah yang ini juga ada burung lovebird yang warna ijo kumi. Dia dibisahin sendirian. Kalau yang tadi si biru bertigaan. Nah guys biasanya aku tuh kasih makan bebek aku dari bolongan ini. Jadi supaya mereka gak kesini juga. Tadinya sih buka pintu langsung kandang bebek. Nah sekarang disekat jadi bebek sama ayamnya tuh sebelah sana. Guys aku kasihan banget sama bebek yang ini. Dia tuh sakit gak bisa jalan. Dia cuma bisa makan. Aku mau ngangkatin jemuran. Tapi aku sedih banget deh. Ini bebeknya ternyata mati guys. Bebeknya mati kasih ya. Ternyata tadi pagi tuh masih hidup. Sekarang dia matinya kayak gini sambil ngocok makanan. Ya Allah bebek. Nanti kamu aku kubur ya. Kalau aku tuh ya gak tau kenapa kayaknya. Karena masing cuci ini tuh rusak. Jadi kalau misalkan lagi muter. Atau lagi muter. Terus itu dicolokkan. Walaupun puterannya berhenti. Kita megang ini kek. Kayaknya tuh jadi kayak nyetrum gitu loh. Walaupun sedikit sih. Aku megang ininya aja. Kalau misalkan ini nyentuh sama ini. Jadi kayak nyetrum gitu. Jadi makanya setiap ngisi. Aku copot kabelnya. Setelah itu dicolokin. Baru diputerin. Nanti kalau misalkan mau dibuang airnya. Colokannya dicabut. Baru dibuang. Dan buangannya juga. Ininya tuh udah gak bersih sih guys. Jadi aku tuh dibikinin pakai tali rafia gini sambil baku. Terus diikat disini. Oke. Semoga nanti udah regeti ya. Untuk beli mesin cuci baru. Jadi kalau mau ringan. Eh kalau mau ngurangin air. Ini tuh ditarik. Terus diputer. Udah deh. Sambil nunggu cucian aku selesai. Aku lanjut untuk nyapu. Bagian ruang tengah. Pokoknya seluruh rumahku. Seluruh bagian rumahku. Sampai ke depannya ini. Sorry guys bukan rumahku. Ini masih rumah orang tua aku. Jadi aku sapuin semuanya. Setelah itu baru dipel. Karena di atas ini tuh sebenarnya ada makanan burung. Jadinya tumpah-tumpahan terus. Jadi tuh sehari nyapu bisa berkali-kali. Karena makanannya burung tumpah-tumpah. Nah ini bagian depan rumahku. Semuanya tuh kayak kebun. Ini bagian bawahnya. Bunga-bunga. Jadi di depan rumahku ada kayak saung-saungan gitu. Dan depannya ada kolamnya. Itu di kolam ini tuh ada kura-kura. Ada ikan nila. Nah ini mama aku lagi dari segera. Nyolong kucing orang? Aku jarang banget kasih makan ikannya. Ini udah kasih sakwe. Kayaknya ikannya lapar. Wih kura-kura yang makan mah. Wah kura-kuranya lapar. Ih kura-kura udah gede lumayan. Mau kali dia. Oke lanjut. Setelah aku kasih makan ikan. Langsung aja aku ke dapur. Aku juga butuh makan. Aku lapar. Jadi sekarang aku mau bikin jamur. Pakai tahu. Terus ikan goreng. Ini tuh udah aku kasih. Tarusan jeruk sama garam doang. Gak dikasih apa-apa lagi. Karena itu udah enak banget. Terus juga ini tahunya. Karena nanti bakal dicampur sama si jamur. Jadi tinggal digoreng kayak gini aja. Nah aku garangnya juga gak garing-garing. Jadi biar empuk. Nah bumbunya juga bumbu tumisnya gampang banget. Aku cuma pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah. Cabai rawitnya ini juga bapak aku tanam sendiri. Jadi di saat cabai mal kayak gini lumayan banget. Cabainya aku lagi pada panen. Nah kayak gini doang. Terus aku masak ikannya. Maaf banget itu minyaknya pada tempat-tempat. Kalian tahu lainnya gimana kalau masak ikan. Apalagi kalau pas ngebaliknya belum. Kalau misalnya ikannya nantra-nantra. Jadi minyaknya itu banyak yang nipat-nipat. Untuk tungku yang sebelah sini aku mau oseng jamur sama tahunya. Tapi karena videonya keskip. Handphone aku tuh tadi mati. Jadi ini langsung matengnya aja ya guys. Ini jamur pakai tahu. Tahu pakai jamur itu lah ya. Jadi hari ini ada tahu jamur. Ikan. Dan juga aku tadi masak indomie. Buat ada aku bekel indomie goreng. Jadi masakan dadakan aja. Nah ini tuh buntuknya enak banget. Tapi aku nggak tahu itu nama ikannya ikan apa. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah tonton videoku. Sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.